Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Selamat datang di channel Kang Mas Bro Di video kali ini saya akan perlihatkan Vario 160 Tipe CBS warna matte black Ada informasi nih buat teman-teman semuanya Khususnya yang lagi nyari Vario 160 khususnya Yang tipe CBS Itu susahnya minta ampun teman-teman Dimana untuk yang Vario 160 yang CBS itu sendiri Sekarang ada 4 pilihan Yang 2 itu yang pakai Stripping dan yang 2 lagi yang sudah Mirip-mirip dengan Vario 160 Versi ABS nya Dimana untuk yang CBS nya Dari bulan Desember ini Ini hanya menghabiskan stok Saja sih saya lihat jarang sekali Unit itu turun khususnya Yang CBS di akhir tahun Tepatnya di bulan Desember 2023 ini teman-teman Nah namun sebelumnya seperti biasa saya akan doakan Dulu buat teman-teman semuanya Semoga sehat selalu dan dilimpah resekinya Sehingga sepeda motor impian Segera parkir di halaman rumah Oke langsung saja yang pertama saya akan informasikan dulu Mengenai harga-harga dari Vario 160 Untuk yang di depan saya yang tipe CBS ini Warna hitam dan ada list trippingnya Kemudian warna merah yang pakai list tripping juga Di harga 27.400.000 rupiah Kemudian CBS di atasnya Itu yang warna hitam sama warna putih Yang tampilannya itu sudah mirip-mirip dengan versi ABS Di harga 27.650.000 rupiah Jadi ada selisihnya itu 250.000an ya teman-teman Kemudian untuk yang versi ABS nya Ini di harga 30.460.000 rupiah Dan harga ini berlaku di Pelat G, Pelat H, Pelat K dan juga Pelat AD Jawa Tengah Oke kita lihat dulu nih Dari bagian depan Dan ini juga unit penghabisan Siap dilakukan pengiriman teman-teman Untuk spionnya bisa teman-teman lihat Montilnya seperti ini teman-teman Untuk Vario 160 sama Tidak mendapatkan spion yang menyala ya Kemudian dari bagian patok kepalanya Karena ini warna hitam Terlihat full menggunakan warna hitam Tetapi hitamnya berbeda Ada yang menggunakan bahan plastik kasar Seperti yang di bagian sini Kemudian ada tulisan Honda Pakai stiker juga Nah ini yang doff Yang ini hitamnya doff Sampai ke bagian sini teman-teman Nah agak memanjang Kalau yang ABS nya itu lebih pendek Kemudian kita lihat dari sisi pengereman Karena ini versi CBS Tentunya sudah combi brake system Saat handle rem belakang ditarik Maka rem depan dan belakang Mengerem secara bersamaan Dengan mekanisme menggunakan Kawat penghubung Antara handle rem bagian depan Dengan belakang Seperti teman-teman lihat Saat saya tarik handle rem belakang Seperti ini Akan terlihat disini Rem depan itu Master remnya ikut terdorong Sehingga bagian depan pun Ikut mengerem Dilengkapi juga dengan Pengunci pengereman Kita geser ke bagian bawahnya lagi Tapi disini ada paduan Warna hitam glossy ini Di bagian depannya teman-teman Yang mana disini Difungsikan juga Untuk dudukan pelat nomor Dan disini ada warna hitam Tapi yang berbahan plastik kasar juga Nah kita lihat Untuk di bagian lampu-lampunya Kita nyalakan dulu nih Teman-teman Kita pencet Nah kita putar Nah seperti ini tampilan Untuk lampu-lampunya Untuk lampu sennya Ada di atas sini Dan disebelahnya ada DRL DRLnya terputus modelnya teman-teman Seperti ini Seperti mata sipit Kalau kita lihat dari bagian depan Ya kayak gini Dan ini untuk di bagian headlampnya Menggunakan LED juga Dan untuk frame-nya Frame di bagian headlamp ini Menggunakan hitam yang berbahan plastik kasar Kemudian kita geser dulu ke bagian bawahnya lagi Di bagian sparkwornya Full menggunakan warna hitam Yang hitamnya hitam doff Dan pada bagian kaki-kakinya Untuk suspensinya ini Menggunakan suspensi teleskopik Menggunakan tabung berwarna hitam Disini dan untuk pengeremanya Menggunakan cakram hidrolik Piston tunggal Untuk kalipernya Tokico Untuk disnya ini Belum menggunakan Yang wave Dan untuk CBS ini Dibandingkan dengan ABS CBS itu terlihat Lebih kecil Diameternya Kalau yang ABS Diameternya lebih besar Untuk ukuran ban 100 per 80 ring 14 Bannya sudah tubeless Dan untuk yang versi CBS ini Dengan yang CBS satunya Itu bedanya di warna velgnya sih Warna velgnya ini Masih menggunakan Yang warna hitam teman-teman Belum yang menggunakan Warna coklat Kalau yang CBS mirip ABS Itu pakai warna coklat Nah ini untuk warna hitam doffnya Kemudian disampingnya Untuk striping yang paling barunya Ini teman-teman Menggunakan warna putih Ada warna abu-abu Yang mana abu-abunya juga Ada yang gelap Ada yang terang Ada warna merah Ini striping yang terbaru Sehingga Untuk Vario 160 Di tahun 2024 Itu hanya Perubahan nanti Perbedaannya di Apa namanya Kode rangka Kode rakitannya ya Rangka kode rakitan Seperti itu teman-teman Jadi tidak ada perubahan Yang cepat Apalagi secara All new itu Menurut saya Enggak Karena belum lama Dan mungkin Kalaupun akan ada Perubahan striping Ya nanti Di 2024 Pertengahan Ataupun akhir ya Nah selanjutnya Kita lihat pada bagian Fitur-fiturnya Disini ada ISS Untuk hemat bahan bakar Ada tombol starter Ada untuk lampu jauh dekat Kelakson send Kemudian Di bagian panel meternya Full digital Dan ini ada indikator send Indikator lampu send lagi Kemudian ada indikator lampu jauh Ada indikator engine Disini Indikator keyless Indikator suhu Indikator ISS Ada indikator aki juga Ketika aki nya ngedrop Nanti nyala berwarna merah Dan ini lingkaran ini Untuk indikator alarm Kemudian di bagian yang Tampilan digital sini Ada indikator bahan bakar Untuk kecepatan Jam digital Trip A Trip B Average Untuk rata-rata 1 liter Itu bisa menempuh Berapa kilometer Dan diklaim oleh AHM itu sendiri Tario 160 Satu liternya itu Bisa sampai 45 kilometer Untuk satu liternya Kemudian disini Ada voltase aki nya juga Sehingga teman-teman Bisa memantau Apakah aki nya masih Bagus atau tidak Dilihat dari voltase aki Dimana kalau sudah Di angka 11 ke bawah Itu biasanya Mulai Ini menyala Indikatornya Dan tidak bisa Starter sih teman-teman Kalau misalkan Teman-teman Mengalami hal demikian Coba di charge terlebih dahulu Ya aki nya Ini ada disini Ketika aki nya di charge Kemudian dipasang Dan Tidak turun lagi Berarti artinya masih bagus Tapi ketika sudah di charge Ternyata Voltasenya turun Itu memang sudah Waktunya ganti aki Atau baterai sih Kemudian untuk Total kilometernya disini Dan disini ada bar nanti Untuk menunjukkan Hemat bahan bakar Ada logo Honda juga disini Kemudian untuk Di bagian tampilan sini Ini menggunakan hitam Yang berbahan plastik kasar Tapi ada tekstur-teksturnya tuh Bintik-bintik Nah kita geser ke bagian kontaknya Disini sudah menggunakan Smart key atau keyless Tentunya ini akan lebih aman Dibandingkan dengan kontak-kontak biasa Menggunakan dua remote Dapat dua remote Dan dua emergency key Serta dua eye detect Ini yang warna putih Nah disini bagasinya juga lumayan dalam Serta dilengkapi dengan power outlet Atau power charger Yang versi USB Sehingga sangat mudah Untuk pemakaiannya Dan disini juga menggunakan Hitam Hitamnya doff Bukan berbahan plastik kasar Sampai sini nih Nah yang berbahan plastik kasar Di bawahnya lagi Sampai ke bagian backnya Dan disini nih Di bawah jok sini Ini pakai yang berbahan plastik kasar Kita lihat dulu ke bagian joknya Untuk joknya full menggunakan warna hitam Dan untuk kulitnya itu sendiri Teman-teman bisa lihat Nah seperti ini Kalau menurut saya itu memang Tidak terlalu lembut Tidak kayak di Vario 125 Itu lebih lembut sih Ini disini ada nih Vario 125 Nah seperti ini Untuk tekstur kulitnya ini Lebih lembut Lebih lentur Menurut saya lebih empuk Jadi mungkin agak pengaruh juga Karena terasa agak Kurang lentur Sehingga rasanya mungkin Terasa lebih kaku ya Dibandingkan dengan yang Vario 125 nya Untuk di bagian joknya Nah modelnya sih ini Terlihat lebih bagus ya Ada lakukannya Seperti ini Ada kayak gunukan Biar si pemboceng itu Tidak melorot Kalau di Vario 125 Terlihat sedikit Lebih datar si modelnya Seperti ini Tapi untuk besarannya sih Kira-kira sama lah Tidak beda jauh Karena di bagian bagasinya Juga memiliki kapasitas Yang sama juga Dengan Vario 125 Yaitu 18 liter Tetapi yang mudah Dari Vario 160 Untuk mengontrol Air cadangan radiator Ada di bagian Bagasinya Sedangkan untuk Vario 125 Itu ada di bagian bawah Sini nih teman-teman Nih Teman-teman bisa lihat Nah disini nih Untuk air cadangan radiatornya Sehingga untuk Vario 160 Lebih mudah Kemudian disini juga Terlihat lebih rapi ya Tertutup Tapi untuk kapasitas tanky Bahan bakar Dengan Vario 125 Sama 5,5 liter Bechelnya full Pakai warna hitam Dove Dan disini ada Pemanis lagi nih Paduannya Pakai warna hitam Yang hitamnya glossy Nah untuk di bagian samping Disini Tulisan Vario 160 Ada yang kecil Warna merah Ada yang Garis-garis besar Nah Steppingnya itu Terlihat simple sih Kalau menurut saya Dan tampilannya Manis juga Kemudian warna hitam Dove nya Ini memang gak full juga Tapi disini ada lagi Yang hitam Dove Kalau bawahnya Berbahan plastik kasar lagi Kemudian untuk full stepnya Pakai yang model aluminium Sehingga terlihat lebih sporty Sedangkan di Vario 125 Ini kan masih menggunakan Yang biasa ya Belum yang aluminium Nah untuk mesin Ya tentunya Berbeda sekali dengan 125 Karena ini sudah 160 cc SOHC Berbendingin cairan Atau radiator Disini Ada haggernya juga Ada karet Untuk pelindung lumpur Sehingga ketika ada kotoran Tidak cepat Atau langsung Masuk ke bagian Turtle body nya Untuk di bagian arm nya Disini pakai warna silver Dan di bagian ujung Kenalpot Juga menggunakan warna silver Untuk cover kenalpot Pakai warna hitam Yang berbahan Plastik kasar Seperti ini Untuk ban belakang Disini ukurannya Tentunya lebih besar Dari yang depan Dengan ban federal Ban depan juga federal Ya sama 120 per 70 Ring 14 Untuk yang tipe ini Karena ini versi CBS Secara pengereman Masih menggunakan Pengereman Kromol Seperti yang teman teman Lihat sini Nah untuk suspensinya Hitamnya hitam glossy Disini Suspensi tunggal Sebelah kiri Nah ini untuk Di bagian filter udara Dan di bagian CVT Disini full pakai warna hitam Dan tanpa Engkolan atau selahan Untuk detail Yang sebelah kiri Tulisannya seperti ini Striping nya Nuk lampu-lampu Di bagian belakang Sudah menggunakan Lampu LED semuanya Full Kita nyalakan Full LED Sehingga Tentunya lebih awet sih Untuk yang lampu LED Nah ini untuk Sand nya Dan ini ada Lampu pencahayaan Khusus juga Untuk Kelat nomor Juga sudah pakai LED Ada mata kucing Ada striping nya Dan ini untuk Tampilan sparkboard nya Teman teman Nah Dengan harga 27.400.000 Ini adalah Varian yang Paling murah Dari Vario 160 Karena di atasnya Ada yang versi CBS Yang lebih Mahal Nah itu dia Untuk informasi Kali ini Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Buat teman-teman Semuanya Jangan lupa Like, komen, dan share Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax